300 kilo. Penyakit mulut dan kuku hewan mempengaruhi penjualan kambing dan sapi di bangka. Saat ini harga jual kedua hewan di pasaran mengalami kenaikan. Karena pedagang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk karantina hewan sebelum dijual. Salah satu pedagang, Boy Karolta, mengatakan sapi dijual mulai dari 20 juta rupiah per ekor dari 17 juta rupiah. Sementara kambing dijual mulai dari 3 juta rupiah, dari sebelumnya 2 juta rupiah per ekor. Secara umum ya ada, jadi memang masyarakat jadi bertanya-tanya kan ya. PMK, gimana, cek kesehatan, dan lain-lain. Yang jelas pengaruh terbesarnya memang di harga. Harga terjadi kenaikan lumayan tinggi. Karena memang sapi Madura yang gak bisa masuk. Sebelumnya kan kita banyak dari sapi Madura. Sesungguhnya lihat ini banyak ambil dari sapi Madura, dari Madura langsung. Tapi kan gak bisa masuk, akhirnya kita banyak ambil ke Lampung. Sapi Bali, jenis Bali ke Lampung. Nah itu memang punya pengaruh lumayan besar terhadap harga. Stok yang terbatas, permintaan masih tinggi. Ya mau tidak mau kemudian harga menaik cukup-cukup tinggi. Hewan kurban didatangkan dari Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Pemerintah melarang pasokan sapi dan kambing dari Jawa Timur karena banyak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Pegisandria melaporkan dari Kabupaten Bangka. Jangan melarang pasokan sapi yang dia masuk. Terima kasih.